Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel Sekarang kita akan membahas satu tema ringan yang berat Ringan karena kita akan membahas tentang sesuatu yang bahkan saya tidak harus membaca satupun buku untuk mempersiapkan video ini Tetapi dianggap berat karena video ini mungkin membutuhkan kelapangan hati dan kelapang dadaan seseorang untuk bisa menerima konten video ini Jadi saya akan ambil, saya mulai dari cerita kemarin waktu saya bikin video tentang Pak Mardigu Ada beberapa orang yang berkomentar Ya Pak Mardigu itu nulis buku, kemudian bikin seminar-seminar Kalau memang sudah kaya, ngapain juga dia jualan buku? Satu sisi Ada sisi yang lain mengatakan Luar biasa nih orang, walaupun sudah kaya, tapi dia tetap menjual buku Dia gunakan semua potensi dan asetnya untuk mendapatkan income yang positif, yang halal Kan gitu ya? Jadi ada dua sudut pandang yang berbeda Saya tambahin lagi lah ya Ada satu anak di kelas, waktu pemilihan KM dia maju paling duluan Saya mencalonkan jadi KM Misalkan dia berkata seperti itu Di antara teman-temannya pasti akan ada yang berkata Ya ampun nih orang caper banget sih Meniklihatan banget ambisinya Pengen jadi yang terdepan, pengen jadi KM Pasti dia bakal ngatur-ngatur seenaknya nanti Satu sisi Ada sisi yang lain Buset nih orang, pede banget Yakin kalau dia pemimpin, kayaknya punya visi yang jelas Dia udah dari awal memang kelihatan banget jiwa kepemimpinannya Itu buktinya dia berani tampil ke depan Nah, Baraya begini ya Kalau ada perspektif yang seperti itu Saya yakinkan perspektifnya bukan hanya dua Seperti yang barusan saya ceritakan Banyak sekali, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda-beda Tetapi, kalau ada yang seperti itu Saya karis bawah ya Baraya ya Jangan cari mana perspektif yang benar dan mana perspektif yang salah Tapi, lihat langsung pada orangnya Bagaimana maksudnya? Inilah konten video ini Kita akan mengetahui siapakah orang jahat dan siapakah orang baik Yuk kita mulai Suatu kali di tanah Arab Ada seorang anak kecil Tetapi dia beragama Kristen Karena itu dia mendapatkan bulian dari teman-temannya Yang mayoritas muslim Dia dikatai Woy, penyembah sempak sini loh Atau yang semacam itu ya Woy, kenapa lu gak mau alaf aja sih? Lu disini menderita di akhirat lu masuk neraka Gimana coba? Bayangkan lu Dasar orang Kristen Blah, 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 blah Dihujat seperti itu Dia sakit hati Ketika dia bertambah dewasa Beranjak dewasa Beranjak kesadarannya lah Bahwa memang agama ini Kalau mayoritas Dia pasti membuli Kalau minoritas Dia minta hak lebih Minta diistimewakan Ini agama gak ada bener-benernya Maka ketika dia sudah dewasa Dia belajar terus tentang agama Islam Tetapi didasarkan pada rasa sakit hati Dan kebenciannya Maka ketika dia besar Tumbullah sosok yang Namanya Christian Prince Menjelek-jelekan agama Islam Habis-habisan Dengan pengetahuannya yang luas Tentang agama ini Tetapi didasarkan pada kebencian Dia ingin menciptakan Suatu masyarakat Yang Menjadikan Islam Sebagai musuh bersama Ceritanya seperti itu Di sisi lain Di waktu yang lain Dan tempat yang lain Ada juga Seorang Anak kecil Dibuli juga Gara-gara dia Yahudi Dan dia tinggal di komunitas muslim Di Afrika Utara Kamu tuh Yahudi Tau nggak Orang terkutuk Bangsa yang bawah sial Di mana-mana orang Yahudi itu Ditolak Kamu juga Semestinya tinggal di sini Itu udah hidup Udah syukur Kamu tuh nggak mikir aja Kenapa kamu nggak mau alaf aja Jadi orang Islam Daripada jadi orang Yahudi Kayak gini Nggak guna Sekalinya guna Untuk kejahatan doang Blah-blah-blah-blah Dan seterusnya Si anak kecil ini Berfikir Apa yang terjadi Apa masalahnya Kalau saya Yahudi Kenapa kalau saya Yahudi Dibuli Dan sebagainya Dalam pertanyaan-pertanyaan Yang membludak itu Dia dibawa pindah Sama orang tuanya Ke Perancis Dan akhirnya Di sana Dia menemukan Beberapa kunci Bahwa Yang jadi masalah Bukan gara-gara dia Yahudi Sehingga dia dibuli Dan bukan gara-gara dia muslim Sehingga dia membuli Yang jadi masalah adalah Ada pesan-pesan Yang salah ditangkap Ada komunikasi Yang tersendat Di tengah jalan Gara-gara Kemampuan komunikasi kita itu Sangat terbatas Dan akhirnya Memunculkan berbagai Salah tafsir Dan interpretasi Muncullah sebuah Filsafat Yang sangat dihargai Di era Kontemporer Yaitu Dekonstruksi Siapakah orang yang dimaksud Derrida Salah satu filosof Kontemporer Paling berpengaruh Baiklah Baraya Mungkin Baraya Sudah menangkap Apa maksud saya Jadi sebenarnya Seseorang beragama itu Tidak benar-benar Tergantung pada Apa agamanya Tapi tergantung Bagaimana karakter dia Dalam menafsirkan agama itu Satu teks yang sama Itu bisa menghasilkan Banyak interpretasi Tetapi Sekali lagi Kita bukan memandang Interpretasi Manakah yang lebih benar Tetapi kita pandang Dengan cara apa Seseorang Menghasilkan interpretasi itu Saya ambil contoh Saya ambil contoh lagi ya Teman saya Teman saya Naik motor Jatuh dari motor Hampir keserempet Sama mobil Dia cerita Aduh bro Eta Mobil Di dekat saya Saya jalan Gini Hampir ketabrak Geleng-geleng Terus saya jatuh Itu kakinya Tinggal berapa senti Dari ban mobil Hampir aja Kaki saya digeleng Coba Aduh Untung banget Itu gak kegeleng Itu khas orang Indonesia Kalau bercerita ya Maksudnya Menunjukkan bahwa Dia adalah orang yang baik Karena Dia melihat Bahkan ketika dia jatuh Pun Dia masih Untung aja gak kegeleng Padahal dia jatuh Jadi dia memandang Segala sesuatu Dalam sudut pandang Yang lebih positif Dan optimistik Ada temannya Teman saya lagi Kejadiannya sama Seperti itu Tetapi kakinya sampai patah Peletak patah Apa yang dia katakan Aduh itu jatuhnya Untung banget ya Cuman kaki yang kegeleng Padahal itu mobil tuh Busnya udah di dekat saya Banget Hampir kena leher Coba kalau kena leher Saya mati Untung cuman kaki Jadi Baraya tau lah Yang maksud saya Ternyata bahwa Bukan terkait dengan Agama tertentu Tetapi terkait dengan Bagaimana cara Seseorang menafsirkan agama Bagaimana cara Seseorang melihat Realitas Realitasnya sama Tetapi bisa dipandang Dengan dua Arah yang berbeda Dan arah itu Tergantung pada Bagaimana pengalaman Dan karakter seseorang Dalam melihat itu Jadi orang yang melihat Negatif Biasanya memang orang jahat Ketika melihat mawar Dia melihat durinya Sedangkan orang baik Melihat mawar Itu adalah mawarnya Bukan durinya Dari situ Kita bisa mengetahui Bukan soal Tafsiran mana yang benar Tapi kita bisa mengetahui Orang mana yang jahat Nah sekarang kita misalkan Lihat teks agama Apakah teks-teks agama itu Mengajarkan kekerasan? Tentu saja Tanpa kecuali Bahkan ajaran Buddha Sekalipun Yang dianggap sebagai Ajaran yang wulas asih Tidak agresif Dan sebagainya Faktanya memang Mengandung banyak sekali Cerita-cerita Tentang kekerasan Atau anjuran Untuk melakukan kekerasan Bahkan kekerasan Terhadap diri sendiri Mengorbankan diri Demi orang lain Dan sebagainya Itu kan kekerasan Yang luar biasa Bukan orang lain Diri sendiri Yang disakiti Yang dikerasi Kalau kita misalkan Lihat Bhagavad Gita Atau kita melihat Mahabharata Itu cerita tentang Krishna Betapa jahatnya orang ini Kurang jahat Apa Krishna ini Dalam cerita itu Dia sampai mengorbankan 4 juta orang Dalam Bharata Yuda Demi tahta Kalau mau Perang besar itu Bisa dihindarkan Karena Yudhistira Sudah berkali-kali Menolak perang Saya serahkan tahta saya Agar saya tidak Membunuhi saudara saya sendiri Arjuna sudah mengatakan Juga hal-hal seperti itu Berulang-ulang Bukan hanya dalam satu momen Tetapi Krishna Maksa Ayo perang aja Perang aja Dan sebagainya Apakah itu ajaran kekerasan? Ya Kalau itu dilihat Dari sudut pandang Orang yang jahat Tapi Emang iya Cara pandangnya seperti itu Agama Tidak bisa dilihat Dengan cara pandang Yang negatif Kalaupun Bisa digunakan Dengan cara yang seperti itu Maka orang itulah Yang bermasalah Dalam konteks ini Kita bermain Soal subjektif Soal subjek Siapa penafsirnya Misal dalam Yahudi Dalam Kristen Perjanjian lama Perjanjian baru Itu khususnya Perjanjian lama Banyak sekali Anjuran-anjuran Melakukan kekerasan Terhadap bangsa lain Di luar Yahudi Bahwa bangsa lain itu Bangsa yang tidak terpilih Yang jelek Layak untuk dihancurkan Ketika ada bencana alam Disukur-sukurin Kalau terjadi di bangsa lain Dan lain sebagainya Perang terjadi di mana-mana Dan di perjanjian baru Itu kata-kata Tekst-tekst kekerasannya Bahkan lebih banyak Daripada tekst kekerasan Di dalam Al-Quran Tetapi apakah Dengan cara seperti itu Orang-orang Kristen Menafsirkannya Tentu saja Tidak Hanya orang-orang jahat saja Yang pikirannya seperti itu Dalam Islam Misal kita bisa melihat Ada seorang Muslim Yang tewas Demi menjaga Agar orang-orang gereja Tidak dibom Jadi ada bom Jadi ada bom diletakkan di gereja Dia bawa lari Sampai meledak di jalan Tetapi Siapakah yang meletakkan bom itu Muslim juga Artinya Dua orang itu Baik yang mau ngebom Maupun yang mau menyelamatkan Itu sama-sama membaca Dari teks Sumber yang sama Tetapi kenapa Menghasilkan penafsiran Yang berbeda Karena ada karakter orang jahat Di sana Dan ada karakter orang baik Di sana Memang Disitulah ketahuan Siapa penjahatnya Kemarin lalu Ada seorang pemimpin Pesantren di Bogor Dia mengatakan Dan di-share Sama anak buah-anak buahnya Dia mengatakan Kurang lebih seperti ini Kata-kata saya ini Seperti alkohol Alkohol itu Baik-baik saja Kalau disiramkan Kepada kulit yang baik Yang tidak rusak Tapi kalau kulit itu Ada lukanya Alkohol itu Bikin perih Luar biasa Jadi maksud saya adalah Kalau kata-kata saya Menyakiti orang lain Orang lain itulah Yang hatinya Memang sudah rusak Sudah munafik Sudah jahat Sudah pembenci Dan sebagainya Tapi untuk orang-orang yang baik Kata-kata saya ini Biasa-biasa saja Dia mengatakan seperti itu Untuk menutupi Kejahatannya Jadi dia menggunakan Agama itu Dengan tafsiran kejahatan Maksudnya Kalau dia itu Berkata-kata kasar Dan siapapun yang sakit hati Itu berarti Hatinya sudah rusak Kan semestinya Kalau ada kata-kata Seseorang Disampaikan kepada orang lain Kemudian orang lain itu sakit Maka kita yang introspeksi kan Itu orang baik Tetapi orang jahat tidak Kalau saya ngomong Kata-kata kasar Kemudian dia sakit Maka dialah yang munafik Dialah yang bajingan Dialah yang sesat Dan lain sebagainya Nah Jadi Terlepas apakah di agamawan Atau bukan Orang jahat itu bisa ditemukan Dalam Ketika kita melihat Bagaimana cara dia Memandang Satu realitas Orang-orang seperti itulah Adalah orang-orang yang pembenci Dan terlepas apapun agamanya Dalam konteks ini Dia telah murtad Dari agamanya sendiri Misal gini ya Ini mah kecil-kecilan aja Permainan bahasa gitu ya Islam itu artinya apa? Artinya keselamatan Kedamaian gitu Tunduk pasrah kepada Tuhan Apa artinya Kristen? Kristus Pengikut Kristus Pengikut orang yang Ulas Asi Apa itu Buddha? Buddha itu Budi orang yang tercerahkan Orang yang mendapat Pemahaman atas Budi pekerti Apa itu Hindu? Sanata Dharma Yaitu kebajikan Abadi dan sebagainya Maksud saya adalah Agama itu Apapun nama agamanya Itu adalah Berlawanan Dengan Kalimat-kalimat kebencian Kalimat-kalimat kejahatan Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan Dia sudah auto keluar dari agamanya sendiri Jadi misal Walaupun Christian Prince itu mengatakan Christian Prince Ketika dia mengolok-olok Menghujat Mencari-cari Kesalahan agama yang lain Dia fix sudah keluar Dari ajaran agama kasih Orang Christian itu Sudah tidak peduli lagi Sama ajaran-ajaran Misalkan halal-haram Syariah dan sebagainya Karena semuanya sudah tergantikan Oleh ajaran agama kasih Jadi kalau seseorang Sudah tidak mengasihi Ya sudah fix Sudah keluar dari jamaah Kristus Itu logika Sederhananya Logika yang mungkin Tidak akan bisa diterima oleh Kebanyakan pihak yang membenci Kan begitu Tuh kan Tapi kan Kita harus punya kebencian Kita harus membenci kejahatan Kita harus membenci kemaksiatan Kita harus membenci Orang-orang yang membenci Tuhan Iya kan? Betul 100% betul Tapi Coba lihat Perspektifnya bagaimana Misal begini Baraya Saya ambil ilustrasi lagi Ada seorang pelacur Apakah pelacur itu amoral? Tentu saja Pelacur itu sangat amoral Dia tidak bermoral Namanya juga Asusila Tidak memiliki Sila yang baik Nah Tetapi Kita lihat Sudut pandangnya Berbeda Orang yang baik Melihat dalam sudut pandang Ya ampun Orang ini Kasian Sampai melacur Mungkin Kebutuhan ekonominya Tidak terpenuhi Mungkin Sejak kecil Dia dirundung oleh Kesedihan Mungkin Dia dibesarkan oleh Orang-orang Broken home Mungkin Dia gagal Untuk menemukan kebahagiaan Makanya Dia terjerumus Dalam kondisi Seperti ini Orang baik Maka Dia berpikir Solusi Dia gelontorkan Uang yang sangat Banyak Dia bikin Panti Dia bikin Tempat rehabilitasi Dia bikin Pengajian-pengajian Dia bikin Apa? Dia tidak menghakimi Dia bikin Orang pelacur ini Adalah Satu pihak Yang harus dikasihani Ditolong Maka Dia langsung Bikin ini itu Bikin pekerjaan-pekerjaan Alternatif Hanya untuk Memberantas Pelacuran itu Begitu kan? Orang baik Orang jahat Pelacur itu Jahanam Tempatnya di neraka Jangan sampai Kita terpengaruh Oleh mereka Mereka jahat Maka Tempat-tempat pelacuran Oleh mereka digerebek Dihancurkan Orangnya dibuli Udah gitu diapain? Ya udah Gak ada solusi Buat mereka Jadi Tempat nafkahnya Udah dihancurkan Ya udah Mereka pergi Mereka tidak mau Mengeluarkan uang banyak Untuk menolong Para pelacur itu Kenapa? Karena pelacur Tidak layak ditolong Karena pelacur itu Memang jahat Penjahat Nah begitu ya Jadi Dua orang itu Sama-sama membenci Kejahatan Sama-sama membenci Kemaksiatan Tetapi Karena dilihat Dari dua karakternya Berbeda Yang satu Baik Sehingga berpikir Solusi Ingin menolong Si pelacur ini Yang satu Ingin memberantas Kejahatan Dengan melakukan Kejahatan Terhadap si PSK ini Selesai Lagi-lagi Bukan soal Penafsiran mana Yang benar Di antara mereka Tetapi Siapakah Orang yang melakukan itu Dan dari situ Kita bisa melihat Siapa orang baik Dan siapa orang jahat Kenapa begitu Di dalam agama Kalau ustad-ustad kampung Sering cerita gitu ya Atau biasa Aagim dulu Sering cerita Segala sesuatu itu Ada hikmahnya Segala sesuatu itu Ada sisi positifnya Kan selalu dikatakan Seperti itu kan Karena maksudnya Ustad-ustad kampung itu Aagim itu Selalu ingin Membawa masyarakat Melihat segala sesuatu Dalam sudut pandang Yang positif Ada orang yang meninggal Ya semoga ini Menjadi hikmah Bagi orang-orang yang hidup Mereka selalu Mengatakan seperti itu Karena mereka ingin Menggiring manusia Untuk menjadi orang baik Melihat segala sesuatu Dalam perspektif yang positif Bahkan ketika Peristiwa itu Adalah sebuah tragedi Lagi-lagi saya sampaikan Bahwa video ini Adalah untuk Introspeksi bersama Kita tidak tahu Apakah kita termasuk Orang pendosa Atau orang baik Tetapi dalam konteks ini Bagaimana cara kita Melihat realitas Disitulah kita bisa Mengukur setidaknya Apakah kita termasuk Orang yang baik Atau orang yang tidak baik Ya saya harap Video ini bermakna Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Silahkan tonton video saya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih